Ya selamat malam semua kali ini kembali lagi ketemu dengan kita dalam Geeks Corner God is Good Corner hari ini khusus membahas tentang hal yang viral beberapa waktu terakhir ini tentu saja hal yang viral mengenai keilahian Kristus saya bersama dengan teman saya seperti biasa Gunawan Hartono akan membahas dari gaya Geeks Corner dari gaya Geeks Corner gaya Geeks Corner ini adalah gaya dimana kita mencoba melihat melihat sama seperti perpuluhan kemarin bagaimana kita memahami sih apa yang sementara terjadi tetapi lebih melihat pada implikasi-implikasi mencoba untuk menyeimbangkan dari berbagai macam sisi yang ada jadi kita mencoba untuk memahami dari sisi-sisi yang lain pemahaman yang lain apa yang coba kami angkat hari ini adalah sebuah pemikiran tentang keilahian Kristus dan apa sih dampaknya dengan ini sebentar saya saya mencoba untuk mengundang rekan-rekan seperti biasa Anda boleh bertanya kalau Anda mau tetapi biasanya ada kesulitan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada jadi kalau bisa terbaca dengan baik ya saya akan langsung bertanya kalau tidak kita akan tetap dalam formatnya saya dan Gunawan yaitu kita saling berdiskusi bersama-sama nah Gunawan sudah hadir halo Gun selamat malam halo Godon suara saya aman 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 sip oke suara saya juga bisa tuh sip oke oke seperti yang pemukaan saya berkata bahwa ini mulai dari sebuah statement yang viral sebenarnya beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya saya berusaha tidak menyentuh hal itu gitu ya dan dari statement Gunawan awal-awal juga tidak terlalu tertarik untuk menyentuh hal ini tetapi lama kelamaan kami melihat kesamaan bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar perdebatan statement dan kami mencoba untuk memahami apa itu sesuatu itu dan mencoba untuk menyajikannya pada Anda supaya kemudian Anda bisa oh iya ya bukan hanya sekedar perdebatan teologi saya kan cuma biasa tidak ngerti gitu-gitu gitu ya justru perbincangan malam ini bukan untung kaum teolog sebab kaum teolog sudah punya pemikirannya sendiri-sendiri justru untuk Anda dan saya yang sebenarnya menamakan diri sebagai layman orang awam gitu ya justru dalam gereja dalam teologi kami justru melihat ada sesuatu yang eh mungkin ini harus membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa bersikap masa bodoh dalam hal-hal seperti ini tetapi apa sih apa kalau saya masa bodoh sih apa akibatnya itu yang coba kami sajikan pada Anda malam ini jadi eh mulai dulu dengan eh dengan satu pertanyaan buat kita bersama-sama mari saya buka pertanyaan itu kegunawan dengan bagaimana sih kalau seseorang punya perbedaan pandangan atau perbedaan sikap dalam hal ini tentu saja eh doktrin dan teologi misalnya selama ini adalah ya kalau berbeda satunya percaya A satunya percaya B kan yang penting masih sama-sama punya cap Kristen lah minimal gitu ya sama-sama masih punya ya sinode lah masih diakui di PGI PGPI KWI dan sebagainya eh bagaimana sebenarnya kita sebagai kaum awam ketika melihat ada 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 perdebatan-perdebatan perbedaan pandangan-pandangan yang ada apakah dari satu sinode yang satu dengan satu sinode yang lain apakah dari satu pendeta yang satu dengan pendeta yang lain ini untuk kesekian kalinya gitu ya tapi bagaimana sih sebenarnya saya ketika melihat ada perbedaan perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu kira-kira gimana Gung? ya jadi kalau kita melihat ya di dalam kekristenan itu kita bisa melihat doktrin ya saya menyebutnya doktrin doktrin itu artinya adalah ajaran sebenarnya jadi kalau orang ada yang beberapa yang anti-doktrin ya sebenarnya nggak mungkin kita tuh anti-doktrin karena jadi orang Kristen tuh nggak mungkin nggak punya pengajaran itu jadi kita tuh pasti punya doktrin nah di dalam kekristenan itu ada yang disebut sebagai essential doktrin ya doktrin-doktrin yang mendasar doktrin-doktrin yang tidak boleh tidak maka kita itu harus sepakat kalau ada orang yang tidak sepakat dengan essential doktrin itu maka orang ini akan dicap atau disebut sebagai bidat atau hersi yang dalam bahasa Yunani artinya adalah memiliki pengajaran yang lain atau mengajarkan pengajaran yang lain kata hersi artinya adalah the other sesuatu yang lain bukan berarti di dalam kekristenan tuh semuanya misalnya adalah seragam tidak misalnya yang pasti rekan-rekan jemaat walaupun bukan teolog pasti pernah dengar misalnya perdebatan Calvinism dan Arminian misalnya Arminius dan Calvin misalnya nah itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak esensial maksudnya dua-duanya percaya bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus dua-duanya percaya bahwa keselamatan itu karena anugerah misalnya tapi bagaimana untuk menjelaskan explain anugerah itu kemudian mendatang kita menyelamatkan kita Alkitab sendiri kan tidak berbicara tidak eksplisit berbicara hal itu nah di dalam hal-hal yang Alkitab tidak eksplisit maka kita memberikan sebuah kebebasan nah tetapi kalau Alkitab itu memberikan sesuatu yang eksplisit statement yang eksplisit ya eksplisit itu belum tentu maksudnya begini mungkin ada orang nanti ngomong kayaknya nggak eksplisit kok iya pun menurut kamu tapi buat pembaca yang awal itu eksplisit gitu kan nah kalau dalam hal yang eksplisit itu tidak boleh tidak boleh tidak itu harus sama misalnya kalau kita membaca misalnya di dalam Alkitab itu adalah surat Paulus kepada Jemaat Galatia itu yang seringkali kalau saya ngajar prolegomena pengantar ke teologi saya menggunakan itu di dalam Galatia yang Paulus mengatakan begini saya akan baca aja dalam Galatia 1 ayat 6 dan 9 dari ITB 2 aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang di dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain di other gospel yang sebenarnya bukan Injil jadi sebenarnya Injil itu satu aja hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus nah perhatikan ayat 8 tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu terkutuklah dia anak tema ayat 9 seperti yang telah kami katakan sebelumnya sekarang aku katakan sekali lagi jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima maka terkutuklah dia maka jelas sekali kalau kita di dalam Galatia ini Paulus mempunyai semacam satu standar satu norma tentang what is gospel apa itu Injil sehingga kalaupun ada malaikat dari sorga sekalipun yang spektakuler yang supernatural Paulus katakan no kamu harus tolak itu ataupun bahkan kalau dari mereka sendiri dari para rasul sendiri kemudian berinovasi kreatif bosan dengan Injil yang lama kemudian coba untuk kasih sebuah Injil yang baru Paulus katakan kamu harus tolak itu jadi di dalam kekristenan itu ada norma ada satu rule ada satu apa itu namanya kanon ya makanya di dalam Alkitab itu ada kanon standar pengukur dan kalau orang tidak mengikuti itu ya orang itu akan dicap sebagai bidat atau heresi atau seorang yang mengajarkan pengajaran yang lain kurang lebih kayak begitu jadi kalau perpuluhan masih tidak termasuk esensial ya oh tidak kalau buat saya perpuluhan tidak esensial karena Alkitab sendiri tidak maksudnya PB misalnya tidak eksplisit walaupun beberapa orang kan mengatakan itu eksplisit makanya kita masih yang lalu kita kemudian memberi ruang untuk terjadinya perbedaan-perbedaan itu dan memang sebab selama ini kan orang berkata wah kekristenan aja terpecah-pecah kok banyak doktrinya banyak bedanya gitu ya tetapi sebenarnya ruang itu ada ketika hanya ketika kita berbincang untuk sesuatu yang tidak bersifat core tidak bersifat esensial tidak bersifat eksplisit yang dibicarakan dalam Alkitab ya kalau begitu bagaimana dengan perdebatan hari ini perdebatan yang dipicu oleh statement Pak ES kemudian ya kita kasih inensial Pak ES yang kemudian menjadi cukup rame sebenarnya untuk di beberapa kalangan terutama mungkin kalangan pendeta kalangan teolog walaupun masih rame nya ya rame di belakang lah ya walaupun kemudian ada teman-teman SDT yang memberi statement dan sebagainya tetapi bagaimana dengan itu menurut kamu sudah masuk pada rana esensial atau tidak esensial nah apa yang dikeluarkan oleh Pak ES itu kalau kita melihat itu ada sesuatu yang sudah esensial karena berbicara tentang keilahian Yesus gitu kan keilahian Kristus kalau kita ya gak tau ya kalau kita ngomong di dalam Alkitab eksplisit dia pasti juga akan membantah sih misalnya kelompok dari mereka akan membantah tapi buat saya keilahian Kristus itu ada sesuatu yang sangat esensial itu tidak boleh tidak memang Kristus itu harus ilahi Kristus itu harus Allah nah banyak saya saya agak khawatir ya karena ada beberapa orang itu yang bersifat itu cuek gitu loh masa bodoh kemudian beberapa chat atau beberapa komen di Facebook saya itu ada yang mengatakan begini loh kalau misalnya Yesus bukan Allah tapi saya tetap percaya dia juru selamat kan gak apa-apa atau misalnya walaupun saya pegang pandangan bahwa Yesus itu lebih kecil atau lebih rendah dari Bapak saya tetap nyembah dia kok kan gak apa-apa terus apalagi yang terakhir walaupun kita punya pandangan Yesus itu bukan Allah tapi hidup kami berubah kok itu kan gak jadi masalah daripada kamu percaya Yesus itu Allah kemudian tidak berubah kalau menurut saya ini yang apa ya memprihatinkan karena buat saya kalau pakai bahasa teologi bahwa kristologi itu kan memiliki impak terhadap soteriologi kita gitu kan yang seringkali kita bicara tentang konsekuensi logis bagaimana kita memandang kristus bagaimana kita menerima kristus itu pasti akan mempengaruhi begitu loh cara pandang kita tentang keselamatan nah memang kita tidak punya rekan yang maksudnya dari kubu sana yang cukup bisa diajak ngomong gitu ya tapi kalau kalau misalnya ada saya cuma ingin nanya begini aja loh kalau memang pandanganmu kristus itu bukan Allah atau kristus itu lebih rendah dari Bapak terus soteriologimu itu gimana gitu loh kamu bisa diselamatkan itu bagaimana gitu saya cuma saya cuma ingin tahu aja seperti itu gitu loh oleh karena itu disebut sebagai core doctrine atau essential doctrine sebab kalau ini berubah maka seluruh bangunan kristen itu akan berubah termasuk cara kita beribadah cara kita memberitakan ingil semuanya itu akan berubah itu menurut saya jadi ini sudah ini sudah bukan lagi yang tadi statement statementnya menarik bahwa istilahnya kalau pakai istilah istilah sedikit teologi ortodoksinya mungkin bisa berbeda tetapi pada prakteknya ortopraksinya gitu ya jadi iya kita bisa berbeda dalam pemikiran kita bisa berbeda dalam pandangan tetapi kemudian menurut mereka statement mereka statement yang kamu dapatkan itu adalah ya tapi kan saya berubah saya kan tetap menyembah Yesus saya tetap menyembah Yesus terus bedanya apa gitu ya saya tetap ke gereja saya tetap menyebut nama Yesus saya panggil dia Tuhan saya memuji Yesus ya ortodoksinya bisa berbeda sama seperti tapi ortodoksinya bisa berbeda tapi prakteknya jadi teologinya bisa berbeda tapi prakteknya kan tetap sama istilahnya sama seperti misalnya misalnya kalau tadi diangkat tentang perdebatan Calvin dan Armenian walaupun pemikiran teologi dua ini berbeda tetapi kan pelaksanaan keimanan kita kan tetap menjadi sama istilahnya ya tetap ke gereja tetap menyembah Yesus tetap memberitakan Injil terus what's wrong ini menarik menurut saya oke saya ingin mengkomentari orang-orang yang mengatakan begini ya walaupun pengajarannya Pak ES itu seperti ini tapi saya sudah dengarkan ajan PAS dan hidup saya berubah saya cuma komen begini Pak ES ini kan sudah lama ngajar jadi pendeta ya nah kalau yang dulu-dulu kalau saya lihat sih pengajarannya kan memang bagus gitu loh pengajarannya itu memang ortodoks gitu loh jadi kalau kemudian orang itu berubah ya mungkin karena berubah dari pengajarannya yang dulu bukan dari pengajarannya yang sekarang gitu loh jadi pengajaran yang ini kan tidak bisa menjadi sebuah legitimasi gitu bahwa oh hidup saya berubah karena ini kan enggak kan ini kan baru-baru aja berarti buat saya hidup berubah kan bukan karena pengajaran ini tapi dari pengajaran EPA ES yang lama kan begitu terus yang kedua adalah saya katakan begini makanya discerning itu ada discerning sesuatu yang sesat itu kan itu sulit ya maksudnya gini kalau kalau ada 10 skala begitu ya kemudian 10-10 nya salah kita gampang ngomong gitu ya atau 10-8 salah kita masih gampang tapi kalau dari 10-2 yang salah nah ini yang jadi ini jadi susah gitu loh ya ini jadi susah nah saya melihatnya begini bukan saya setuju dengan ajaran Pak ES tapi ada hal-hal di dalam pengajarannya Pak ES itu saya bisa memahami kenapa dia menekankan tentang kemanusiaan Kristus misalnya nanti kita akan bahas itu tapi saya bisa memahami sehingga ketika itu ditekankan ya orang akan berubah karena itu sebenarnya adalah pengajaran yang ortodoks hanya saja frame yang dipakai sekarang itu sudah bukan frame ortodoks gitu loh jadi di dalam kesesatan itu kan ada kebenaran orang sesat itu kan tidak 100% sesat betul kan orang sesat itu kan tidak 100% sesat setengah kebenaran kalau kita dulu diajar setengah kebenaran adalah salah tetapi ya itu yang terjadi hari-hari ini saya jadi komennya kalau masalah ngomong tentang perubahan kehidupan ya ya tunggu dulu gitu loh masalah itu nah terus masalah ekspresi luar misalnya ya memang ekspresi luarnya akan tetap sama tetapi dinamika dan motivasi apa yang mendorong seseorang untuk melakukan itu itu pasti beda buat saya pasti beda dan buat saya sesuatu yang ada di dalam inner itu sama pentingnya dengan sesuatu yang sifatnya outer nah gitu sih kalau saya komen seperti itu kalau begitu memang bahwa perubahan dalam hari ini kita sebut sebagai perubahan status Yesus perubahan status Yesus yang coba diangkat itu berarti kan membawa dampak dan salah satu pertanyaanmu tadi adalah saya ingin tahu soteriologinya apa gitu ya menurutmu dalam pandanganmu dalam pandangan pemikiranmu perubahan-perubahan apa sih yang kira-kira jadi mungkin baiknya memang dari kubu sebelah misalnya dari pandangan Pak E.S. sendiri tetapi kira-kira kalau ini berubah kira-kira apa-apa saja yang bisa mungkin dalam pandanganmu yang bisa mungkin saja kita sempat dulu bahas misalnya tentang sistematika teologi yang dimulai dengan bibliologi bagaimana pandangan kita mengenai Alkitab itu akan mempengaruhi pandangan kita tentang Tuhan proper teologi proper teologi akan mempengaruhi apakah itu akan sama seperti tadi akan turun ke bawah itu akan sangat berubah apa yang paling dampak besar apa yang mengalami perubahan paling besar kira-kira dari perubahan status Yesus itu menurut kami yang paling memprihatinkan sih buat saya memang saya tuh pernah nulis di Facebook berapa kali saya tuh bersyukur secara pribadi ada fenomena ajarannya Pak E.S. ini ya maksudnya dengan ajaran Pak E.S. itu akhirnya saya secara pribadi bisa melihat begitu loh bagaimana sih sampai dimana kedalaman dan pemahaman rekan-rekan atau jemaat ketika memahami sesuatu gitu kan nah tentang keselamatan misalnya ajaran keselamatan yang mungkin juga di ibadah-ibadah raya minggu sekarang sudah doktrin itu kan sudah jarang ya dikotbain ya mungkin mungkin waktunya lagi kita kotbain lagi masa doktrin tapi saya sudah nyinggung berapa kali kalau bicara keselamatan keselamatan itu apa sih gitu kan nah selama ini kan dipandang keselamatan itu dosa diampuni lepas dari neraka masuk sorga kan semacam itu tapi sebenarnya kalau kita belajar itu sebenarnya kan enggak hanya semacam itu ada yang lebih dalam lagi oke that's the other topic tapi salah satu yang paling kelihatan kalau Yesus itu bukan firman Allah yang menjadi manusia kalau dia itu dia itu bukan anak Allah kalau dia itu tidak seilahi dengan Bapak maka pertanyaan saya Yesus menurut Pak S ini apa dan dia sudah menjawab di dalam videonya bahwa Yesus adalah the perfect man manusia yang sempurna yang berjuang sedemikian rupa sehingga kepenuhan Allah itu ada di dalam hidupnya sehingga Logos itu kemudian tinggal di dalam hidupnya nah pertanyaan saya kalau Yesus itu hanya manusia sempurna bagaimana kematiannya di atas kayu salib manusia yang sempurna ini bisa menyelamatkan kita orang-orang yang percaya kepadanya paling jauh kalau ini dipikirkan banter-banter akan jatuh ke pandangan teologi liberal yang dalam sejarah gereja misalnya dipopularkan oleh Peter Abelard sebagai teori atau nomen tentang moral influence jadi Yesus itu mati di atas kayu salib sebagai teladan bagi kita dan keselamatan itu dengan cara meneladan Yesus yang non-violence yang mengampuni yang semacam itu nah kalau pertanyaannya kalau hanya seperti itu maka buat saya secara pribadi bukan kekeselamatan ini bukan anugerah keselamatan ini bukan by grace tapi by works karena orang itu meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus gitu kan dan menurut saya akan kehilangan kelompok-kelompok ini akan kehilangan the beauty of beauty of the inner life beauty of the Christian life yang menurut saya buat inti kalau secara pribadi inti daripada keselamatan itu bukan sekedar lepas dari neraka masuk ke surga diampuni berbuat baik tidak tapi buat saya inti dari keselamatan adalah kita bergabung joining dengan kehidupan trinitas yang ada di dalam diri Allah itu sendiri satu lagi kalau Yesus itu bukan Allah berarti Bapak itu akan sendirian alone gitu kan apalagi di pengajarannya yang lalu binitarian misalnya Pak ES mengatakan Barok Kudus dengan Bapak ini sama aja jadi apa yang dipunyai oleh mereka adalah lonely God satu Allah yang powerful tetapi kesepian sehingga dia akan bisa menjawab pertanyaan misalnya ketika kita sama-sama belajar tentang Airbus apa tujuan Allah menciptakan alam semesta misalnya kenapa dia ingin menciptakan alam semesta saya tidak tahu bagaimana kelompok mereka akan menjawab kalau kita yang memegang trinitas kita punya jawaban itu gitu loh terutama nanti doktrin tentang anugerah itu sangat di confirm oleh kehidupan trinitas jadi kalau trinitas itu tidak ada Yesus itu bukan Allah trinitas itu tidak ada itu akan mengubah banyak hal ya mungkin tidak banyak orang yang memikirkan itu konsekuensi-konsekuensi logis tapi buat saya ketika saya mencoba untuk memikirkan itu wah-wah itu sangat besar sekali perubahan yang ditimbulkan gitu nah saya ambil dari statement terakhirmu bahwa tidak banyak orang memikirkan konsekuensi logis itu ya dari satu titik tidak banyak orang berpikir demikian gitu ya sampai hanya pada pikiran yang penting kan ibadahnya tetap sama lagu-lagunya juga ya tetap sama istilahnya mungkin mungkin akan dipilah-pilah lagu-lagu yang lagu-lagu yang lebih sesuai dengan dengan pengajaran yang ada mungkin yang berbeda hanya itu penyembahannya tetap sama jangan-jangan jangan-jangan kita sempat berbicara jangan-jangan kan hari ini masyarakat Kristen itu sudah menjadi sangat pragmatis gitu ya dalam arti mengukur mengukur segala sesuatu yang kan gak apa-apa hidup tetap berubah hidup tetap curus selamat ya tetap Kristen kok sinodenya tetap diakui kok jangan-jangan kita jadi sangat pragmatis gitu apa begitu yang dilihat hari ini saya melihatnya begitu ya sudah sangat pragmatis sekali sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang sumber mana yang efek kebenaran buat saya kan sumber perubahan itu kan efek jadi jangan melihat perubahan itu sebagai sumber atau legitimasi kalau orang bilang begini yang penting hidupnya berubah loh buddha saya kenal banyak orang buddha itu hidupnya lebih baik loh daripada kita orang muslim orang bahkan ateis bahkan itu better loh dari dari kristen apa kemudian kita firm belief sistem belief mereka dengan mengatakan oh ya karena mereka ada orang ikut mereka dan berubah berarti kita katakan semuanya oke gitu semuanya sama kan gak begitu kan gak begitu ya yang penting kan semua masih tetap sama gitu ya jadi kalau begitu kalau begitu salah satu bantahan salah satu bantahan yang saya juga dapat bahwa ya kenapa sih harus dipersoalkan bukankah status Yesus yang selama ini disandang sebagai firman Allah kesatuan dengan Allah itu adalah hasil dari buatan manusia itu bagaimana hasil dari sebuah konsili itu kan hasil dari sebuah kesepakatan saja kesepakatan yang buat siapa ya manusia kan gitu kalau yang buat manusia ya manusia bisa salah dalam membuat kesepakatan tergantung siapa yang mayoritas hari itu gitu bagaimana kalau begitu kita memandang atau mencoba untuk memahami pandangan bahwa itu kan hasil dari sebuah kesepakatan saja hasil dari sebuah pandangan dan hari itu kan bukan hanya ada satu pandangan bukan hanya ada satu pemikiran tetapi ada banyak pemikiran hanya dia yang menang sebab mungkin dia yang mayoritas atau dia yang begini dia yang menguasai forum bagaimana untuk mencoba menjawab atau memahami bantahan itu ya itu cerita lama ya menurut saya tentang reformasi bagi kita kan cerita baru buat sebagian orang masih cerita baru ya makanya saya tuh di satu sisi bersyukur juga karena tentang reformasi ini saya juga belajar dikit-dikit ternyata waktu saya dulu memang belajar ternyata saya tuh oh iya pemahaman saya tuh ternyata salah misalnya misalnya apa yang saya tulis misalnya sepundur sebentar sebelum kita bicara tentang konsili misalnya Pak ES kan selalu mengatakan seringkali yang diucapkan the back to the bible back to the bible back to the bible gitu kan nah ucapan Pak ES back to the bible itu kan bukan keluar dari dari ruang kosong gitu kan dia mengeluarkan statement itu kan dalam latar belakangnya ungkapan back to the bible akan mengembalikan kita ke reformasi Luther dimana salah satu yang digemburkan atau digemungkan dari Martin Luther kemudian para reformator adalah sholah skritura misalnya nah oleh karena itu saya menuliskan di facebook kita harus memahami sholah skritura itu sebenarnya apa gitu kan nah banyak orang terutama kita yang dari radikal mainstream kita ini kan orang radikal nih teman-teman saya ini kan orang-orang radikal sebenarnya ya menerjemahkan sholah skritura itu kan sebagai bible alone tapi maksudnya itu bible itu sendirian jadi tidak tidak disertai dengan yang lain gitu ya RC scroll misalnya mengatakan bahwa sholah skritura bukan nuda skritura nuda skritura itu alkitab yang telanjang yang gak ada apa-apanya misalnya nah saya menuliskan di facebook misalnya martin luter yang pernah mengatakan begitu kan bahwa saya percaya bishop bisa salah paus bisa salah konsili bisa salah dan kemudian semangat itu yang kemudian turun ke kita ya ke anak-anak cucunya yang masih radikal hari ini ya saya cuma ngomong begini ya betul martin luter pernah mengatakan konsili itu bisa salah tapi kan bukan berarti semua konsili salah gitu kan nah oleh karena itu kita perlu menggali sebenarnya sholah skritura itu apa sih nah secara pendek aja karena kita gak punya waktu saya katakan pasulah skritura itu kita baca alkitab itu kan gak sendirian gitu kan jadi ada pendamping-pendamping tapi pendamping-pendamping ini tidak di dalam level yang sama yang menarik misalnya tadi di dalam pembacaan kita galatia itu kan ada kata-kata ini ayat 9 seperti yang telah kami katakan sebelumnya sekarang aku katakan sekali lagi sih kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima atau yang kamu terima dan kata diterima itu di dalam alkitab itu banyak kita masih mengingat misalnya di perjaman kudus Pak Pendeta seringkali mengutip perkataan Paulus yang merupakan perkataan Yesus apa yang aku terima aku teruskan kepadamu jadi kekristenan itu kan bukan setiap generasi kemudian menemukan atau bikin kebenaran sendiri tidak ini adalah tradisi dalam pengertian yang benar tradisi gospel gospel itu ada sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ini tidak boleh berubah sehingga pertanyaannya kalau kemudian Pak S mengatakan misalnya kita tidak terima doktrin keilan Kristus karena itu yang membuat adalah konsilinesia misalnya ya kita harus mempelajari sejarah dong apa betul konsilinesia itu seperti yang dibayangkan begitu Konstantin sebagai orang yang berkuasa pada waktu itu mempolitisi uskup-uskup yang ada pada waktu itu dan kemudian sehingga doktrin yang awalnya tidak ada kemudian jadi ada misalnya hal yang sederhana aja kalau kita bicara tentang keilian Kristus Nisea itu tahun 325 nah gampang aja kalau kita lihat sebelum tahun 325 Bapak-Bapak Gresa ngajarin apa kan gitu kan misalnya Ignatius ngajarin apa Clement ngajarin apa Polikarpus ngajarin apa Agustinus ngajarin apa gitu kan dan kita nggak bisa ngomong begini nah itu kan pandangannya Bapak-Bapak Gresa loh lah kamu itu punya understanding itu masa jatuh dari langit kan enggak contoh misalnya kalau punya Pak ES sendiri mereka dapat pengajaran itu kan dari Pak ES dan saya percaya Pak ES itu nemukan itu sebenarnya dia baca sesuatu yang lain cuma itu nggak pernah dibuka ya itu guru kan begitu kitab saktinya kan terimbuannya kan nggak boleh dibuka kalau itu dibuka nggak diundang lagi kan gitu kan nah itu nakanya guru kan seperti itu jadi kita ini kan nggak mungkin gitu loh dalam sebuah vakum kosong sesuatu ruangan kosong tiba-tiba kita oh ini ada doktrin enggak kan keilihan Kristus itu kan bukan sesuatu yang muncul di Indonesia kemudian brilliant banget gitu uskup-uskup sampai kemudian bisa bikin doktrin keilihan Kristus gitu kan enggak enggak itu harus kita telusuri dalam tradisi-tradisi injil tradisi-tradisi kekristenan gitu loh dan kita melihat kok dari dari bapak-bapak gereja sebelum Nisea karena kalau kita belajar Nisea nanti ada pran Nisea ada pos Nisea misalnya bapak-bapak gereja pran Nisea misalnya itu sudah mengajarkan tentang keilihan Kristus bahkan sebelum jauh sebelum Nisea hanya saja formulasinya itu tidak seperti Nisea gitu pengkalimatannya tidak seperti Nisea why nah itu kita harus belajar histori sejarah kenapa kok Nisea berkumpul apa syahadatnya dan kenapa dipakai kata-kata itu itu misalnya yang rame apa itu homoousios misalnya kenapa kok keluar ke kota homoousios misalnya ya itu harus belajar sejarah gitu jangan baca komik ya kalau baca komik ya susah komik Kristen iya iya sebenarnya saya selalu bilang ada saya sempat menjawab ya saya enggak ngerti sih cuma setahu saya kan tidak lama kemudian dalam waktu mungkin 380 ya ada konsili Konstantinovel yang kemudian mencoba untuk merumuskan akhirnya keilahian roh kudus kalau enggak salah dan saya bilang ya berarti kan yang merasa kalah waktu konsili Nisea itu masih bertempur bertempurnya di konsili Konstantinovel jadi berarti memang sudah ada jadi masa-masa itu sudah ada masa-masa pemurnian masa-masa perdebatan masa-masa pergumulan dari bapak-bapak gereja kita hari itu jadi dan kemudian Konstantinovel kemudian mengesahkan juga keilahian roh kudus dalam konsili berikutnya berarti saya pikir bahwa ya sama kalau roh kudus saja keilahiannya justru disahkan berarti penerimaan murni terhadap keilahian Kristus mayoritas hari itu memang ada di gereja berarti memang sudah terjadi perdebatan yang sangat besar dan kalau bisa disahkan berarti memang sudah mengalami tes uji kalau saya bisa bilang tes uji dari sebuah doktrin atau sebuah kredo hari itu jadi menurut saya tidak oh bukan hanya satu kali itu saja kemudian selesai seakan-akan ya diterima semua terima enggak saya percaya setelah itu pasti ada perdebatan-perdebatan dan bahkan ada konsili kedua kan yang konsili jadi itu sih yang menarik misalnya banyak orang yang tidak tahu misalnya tentang Nisea biasanya tokoh utamanya adalah Atanasius misalnya pandangan banyak orang kan seakan-akan gini itu konsili sekali gitu kan mungkin seminggu Atanasius mungkin kasih lecture kemudian diterima di talk yang enggak setuju itu kemudian dinyatakan heresi kayak pengadilan kayak pengadilan Atanasius sendiri itu kalau saya enggak salah tujuh kali dia itu diasingkan terus balik lagi diasingkan balik lagi diasingkan balik lagi itu ada sebuah apa ya proses ya satu proses saya senang dengan perkataan ini bahwa konsili itu hanya memformulasikan konsili itu hanya menetapkan bukan dalam pengertian membuatkan hanya mengartikulasi aja sesuatu yang sesuatu yang sudah ada cuma karena apa itu formulasinya enggak jelas kayaknya bisa salah dibahami gitu aja kalau mumpung masih bicara soal kredo dan konsili menurut kamu apa sih peran kredo konsili dalam kehidupan kita orang Kristen hari ini terutama kalau mengingatkan sudah sekian ribu tahun apa sih peran dari kredo peran dari kredo kredo yang ada dalam kehidupan Kristen hari ini kalau ditanya soalnya terutama kaum Pantekosta karismatik kalau ditanya kredo 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 rasuri pun mungkin bingung gitu ya enggak bisa nyebut enggak hafal aku percaya kepada Allah Bapak emang kuasa kita lagi dan bumi dan Yesus Kristus apa peran dari itu sebenarnya nah kita harus kembali lagi kembali ke host history ya sejarah ya kalau kita melihat kenapa si kredo ini kemudian muncul gitu ya kalau saya tidak salah itu kalau enggak salah kan Ignatius dari Antioquia kalau enggak salah itu kan yang pertama kali di dalam suratnya itu mengajarkan latar belakangnya itu kan adanya heresi banyaknya pengajaran-pengajaran lain yang tidak sesuai dengan ortodoksi dengan dengan ajaran rasuli dengan ajaran Alkitab itu sendiri sehingga kemudian Ignatius kalau enggak salah itu yang kemudian dalam suratnya mengatakan tiga cara yang atau tiga sarana yang diberikan Allah kepada gereja untuk pemerangi heresi itu adalah yang pertama adalah kredo yang kedua adalah jabatan uskub dan yang ketiga itu adalah kanonisasi Alkitab nah kita enggak bisa jangan lupakan ini gitu loh tiga hal ini jadi menurut saya kenapa kalau ada kredo ya kredo itu membuat kita itu bisa tahu apa yang kita percaya formulasi itu dibuat supaya kita itu jelas apa yang kita percaya nah itu bagus sebenarnya makanya saya katakan gereja-gereja pentakosa karismatik harus mulai ngajarin lagi kredo-kredo itu ya kredo rasuli misalnya aku percaya kepada Allah Bapak pencipta langit dan bumi nah misalnya dari kredo pertama aja berarti kita Kristen memisahkan diri misalnya dari ateism dari panteism misalnya impersonal God misalnya kita kan kita kan langsung jadi sebenarnya kredo itu kalau mau dipelajari itu powerful banget itu asik banget nah sayangnya kan apa ya hari-hari ini tuh jadi hilang gitu loh nah pendeta-pendeta juga enggak enggak lihai gitu loh cara ngajarin kredonya itu seperti ya sebab kan kredo dianggap buat karismati pentecostal kan lebih cenderung liturgis gitu loh ya mungkin dianggap apa ya kaku gitu ya ya makanya kita kita sih kan harus balik lagi kita sering ngomong misalnya yang lain misalnya karismatik misalnya pentecost dulu ngomongnya gini kita enggak ada liturgi gitu kan liturgi kita enggak pakai nyatanya pentecostal karismatik udah punya liturgi hari-hari ini liturginya 131 itu kan saya suka satu kata 131 231 ya itu sama aja liturgi manusia itu enggak bisa lepas dari yang namanya order keteraturan dan rumusan itu enggak bisa jadi kita itu hidup pasti punya itu gitu loh harus apa itu needed memerlukan itu jadi kalau kita enggak punya itu ya celaka dong kalau ditanya kamu percaya apa Tuhan Yesus ya apa yang kamu percaya tentang Tuhan Yesus iya kan kamu enggak jelas kan gimana nah ambil lagi kalimat terakhir ini puncaknya gitu ya kalau perlu ditabuh drum siapa Yesus siapa Yesus iya kan tadi kan sudah disambil pada yang penting percaya Yesus nah pertanyaannya Yesus siapa ini lah ya Yesus yang menjadi pertempuran hari ini kira-kira apa yang saya perlu tahu minimal kita punya banyak perbedaan tetapi esensialnya adalah kenapa kemudian ketika Pak ES memberi statement dan kemudian kita kamu pribadi berkata oh itu melanggar itu sudah melanggar istilahnya perlu diperit istilahnya sebab melanggar sesuatu yang esensial nah paling tidak esensialis secara esensial who is Yesus siapa itu Yesus secara esensial ya who is Yesus pertanyaan itu bisa banyak sekali jawabannya gitu kan who is Yesus sistematika kristologi itu bisa berjilis-jilis sampai sekarang tapi kalau ngambil kredo kalau ngambil kredo kan sederhana kalau kita diajarkan siapakah Yesus Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia yang memiliki dua natur sifat manusia dan sifat ilahi di dalamnya ya termasuk kita ini ya kutip apa kalau saya donpunya ya yang tidak bercampur tidak terpisah tidak kayak gitu gitu ya itulah Yesus gitu lah jadi kalau ditanya siapa Yesus dia adalah firman Allah yang menjadi manusia gitu kan yang di dalam dirinya itu ada dua natur ilahi dan ilahi Allah dan manusia jadi kenapa Pak Espro disemprit ya karena pengajarannya dia sudah mengatakan Yesus itu hanya manusia ya hanya manusia manusia sempurna manusia yang berjuang sehingga kemudian dia dipenuhi logos dan kemudian kepenuhan Allah tinggal di dalam dia saya ini juga ada yang heran yang buat saya gerget sama beliau ini dia kan molak-malik kan berapa statementnya misalnya dia jelas mengatakan saya dengar sendiri kok di video saya lihat saya nonton kok dia bilang Yesus itu bukan logos nah tapi ketika ditanya loh saya percaya kok Yesus itu logos nah kita harus hati-hati sekali ya karena orang itu ciri bidat itu adalah begini dia itu akan membuat statement-statement itu menjadi kabur itu ciri bidat itu ciri penipu itu begitu dia akan mengkaburkan sesuatu ya kalau bahasa kita tuh ya apa syarat dan ketentuannya itu dikecilin gitu loh makanya kalau dia ngomong saya percaya Yesus itu logos tunggu dulu maksudmu apa kamu ngomong Yesus itu logos nah ternyata apa itu understandingnya dia kan dia percaya bahwa Yesus itu akhirnya logos itu menyatu logos tinggal di dalam dirinya Yesus nah kalau itu itu bukan pengajaran ortodoksi itu pengajaran adopsionisme misalnya ajaran Aryan misalnya jadi jadi beliau ini gak tahu ngambil dari semua bidat-bidat cuampur jadi satu jadi gaduh-gaduh bidat lah buat saya itu terus kasih kacang itu terus disuguhkan gitu kalau menurut saya jadi aneh jadi statement-statement Yesus bukan juruselamat yang kita angkat yang awal-awal itu kan Yesus bukan juruselamat nah kenapa karena di video awalnya masih ada kok bisa dilihat di kanal youtube-nya dia ngomong bahwa juruselamat yang asli itu Yahweh gembala yang apa itu gembala yang asli itu Yahweh dasarnya karena dia membaca di dalam perjanjian nama tidak ada juruselamat lain selain aku itu kata Yahweh nah kalau saya sih membacanya kan sederhana gitu kalau di dalam PL Yahweh mengatakan akulah the only one satu-satunya savior kemudian PB kemudian menyatakan Yesus itu ada juruselamat ya kesimpulannya sederhananya Yesus itu Yahweh gitu kan kenapa pusing gitu nah kalau beliau ini kan kemudian jadi jadi gak karu-karuan gitu kan dia ngomong yang begini oh Yesus itu bukan juruselamat gitu karena juruselamat itu hanya Yahweh nah kenapa dia disebut juruselamat karena Yahweh bekerja di dalam ya di dalam diri Yesus Yesus itu sebagai agen pelaksana keselamatan nah saya cuma ngomong gini sama beberapa orang kalau Yahweh itu sebagai apa itu inisiator yang punya ide keselamatan dan Yesus itu yang melaksanakan keselamatan dari itu aja saya tanya yang betul-betul juruselamat yang mana sih yang punya ide atau yang melaksanakan ide keselamatan yang melaksanakan ide keselamatan iya kan dan itu belum lagi wah banyak lah teolog-teolog sudah banyak itu di karena Youtube menyatakan terutama di tulisan Paulus bahwa Paulus itu mengatakan bahwa Tuhan kurios itu ketika dia menyebut Kristus sebagai kurios itu dia melekatkan itu kepada Yahweh di dalam perjanjian lama nah jadi saya cuma melihatnya begini jadi bidat itu memang harus kreatif kalau nggak kreatif nggak bisa jadi bidat gitu karena sesuatu yang jelas itu harus diputer-puter gitu misalnya Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia itu sudah jelas Firman itu menjadi manusia saya tuliskan di Facebook saya Yohanes tidak mengatakan Firman itu apa itu misalnya Firman itu masuk ke dalam manusia atau Firman itu menyelusup ke dalam manusia atau Firman itu memenuhi manusia enggak loh dikatakan Firman itu menjadi manusia itu itu fakta yang nggak bisa dibantah nah caranya dia kemudian apa dia seakan-akan pakai bahasa asli ya nah hati-hati saya mengatakan rekan-rekan nggak semua orang yang kutip pakai bahasa asli itu pasti benar gitu loh gitu kan bahasa asli itu asli ya iya dia menggunakan kata menjadi itu dia katakan artinya sebenarnya bukan become atau became tapi mendatang approaching karena dia lihat ayat atasnya misalnya Yohanes itu muncul mendatangi nah dia lupa ayat-ayat di atasnya juga ada kata Igineto dimana kata Igineto itu artinya adalah apa menjadi jadi apa ya kalau saya katakan tuh hari-hari ini ya apa ya ya mungkin ini challenge lah ya buat kita ya orang-orang Kristen untuk mulai belajar lagi doktrin gitu mulai belajar lagi baca Alkitab nggak cuma dengerin korba-korba motivasi doang gitu lah kalau buat saya itu jadi kalau ditanya who is Jesus waduh banyak banget ya who is Jesus itu tapi buat saya kepentingan malam hari who is Jesus dia adalah firman Allah yang menjadi manusia pribadi Allah yang kedua yang memiliki sifat manusia dan sifat Allah di dalam dirinya nah seperti itu ya seperti yang dikatakan kredo itu ya kredo Indonesia atau kredo Kalsedon atau Konstantinople ya Allah dari Allah terang dari terang itu kan nah itu kan bahasanya bahasanya apa itu Kalsedon ya kan Kalsedon kayak begitu ya 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 ini soalnya yang ngomong teolog jadi termasuk teolog jadi agak agak spanen saudara ya gitu buat saya mungkin sebelum kita sampai pada waktu yang sudah terakhir gitu ya buat saya adalah memang saya setuju bahwa hari-hari ini bahwa seringkali kebanyakan jemaat menjadi sangat pragmatis menjadi sangat pragmatis sehingga kemudian tidak bisa melihat bahwa ada seringkali esensi-esensi di dalam pengajaran yang kemudian ternyata sudah mulai menyimpang sehingga lama-kelamaan hari ini mungkin tidak terlihat tetapi lama-kelamaan seringkali tetap akan memberi dampak terhadap kehidupan rohani kita secara praktis itu pasti akan ada dampaknya misalnya misalnya ketika teman-teman mengajar tentang kalau saya boleh pakai istilah grace yang sangat over jadi yang sangat over semua di grace kan maka munculnya sebutuh excess secara nyata dimana orang menjadi sangat permisif terhadap dosa sangat permisif toh pada dasarnya nanti toh Tuhan juga mengampuni kok gitu ya nanti toh pada akhirnya Tuhan yang menjaga Tuhan yang membelokkan Tuhan yang membalikkan sehingga muncul istilahnya satu 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 kebiasaan yang disebut license to do sin jadi saya akan-akan izin untuk berbuat dosa jadi bahwa saya setuju bahwa ada pemikiran pemikiran kita ya mungkin bisa dibangun bahkan dari ayat demi ayat tetapi ketika disalahpahami itu selalu ada excessnya ada excessnya yang membuat kita menyimpang pada akhirnya secara praktik akan menyimpang kok akan menyimpang walaupun statement-statementnya bahkan bisa senderun benar tetapi akan sangat menyimpang apalagi ketika menyentuh hal-hal yang esensial dalam hal itu jadi menurut saya sangat hati-hati kita nomor satu jangan sangat jadi sangat pragmatis kedua kita harus mulai belajar ya saya pikir bahwa memang setuju bahwa jadi apa wilayah teologi itu bukan punyanya teolog laki wilayah teologi itu jangan hanya punya pendeta laki tetapi wilayah teologi itu harus menjadi bagian dari jemaat saya tahu terutama karena saya lahir dari Pentecostal Pentecostal tua sehingga kata doktrin itu di awal-awal memang menjadi alergi kalau dengar doktrin itu doktrin teologi itu agak agak anti gitu ya ada agak alergi sehingga sekolah tinggi teologinya pun dirobah menjadi sekolah tinggi alkitab gitu ya pokoknya teologinya gak mau disebut gitu ya saya masih ingat hinaan-hinaan pendeta saya dulu kalau bicara tentang STH sarjana tinggi hati gitu ya sarjana tinggi-tinggi sekali nampok bocor kan gitu jadi jemaat tanpa sadar seringkali terutama saya lihat kalangan Pentecostal dan Karismatik ya akhirnya itu kembali lagi jangan pernah berpikir bahwa pemikiran seseorang itu tidak ada eksesnya eksesnya adalah ya jemaat pun lama-kelamaan menjadi sangat apa dangkal terhadap pemikiran-pemikiran alkitab atau pemikiran-pemikiran teologi mungkin gitu ya gunya yang pasti adalah apa ya tidak ada sesuatu yang baru seperti kata pengkodbah itu kalau hari-hari ini misalnya orang klaim bahkan PS mungkin klaim sesuatu yang baru misalnya tidak ada yang baru kok kalau kita belajar di dalam sejarah gereja itu mana yang baru tidak ada yang baru semuanya mau-mau hyperchrist lah yang hari-hari ini dibilang baru tidak baru cuma ya namanya tidak hyperchrist kalau dulu kan tidak ada yang baru sebenarnya jadi kalau kita belajar sejarah itu ya nothing new makanya kepentingan kita belajar sejarah itu kenapa di sekolah kitab itu kita kok belum belajar sejarah gereja ya biar ngerti untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang pernah dibuat gitu kan dan satu lagi ketika dikodoni ngomong seperti itu kita ini kan Kristen reformasi di bawah di bawah bendera kita ini semuanya di bawah reformasi bukan reform maksudnya tapi reformasi dan jantung reformasi adalah sebenarnya adalah menginginkan bahwa setiap believer saya percaya itu bisa membaca dan menafsirkan alkitab dengan tanpa maksudnya tanpa maksudnya harus bantuan gitu ya saya masih ingat sih siapa itu Wycliffe misalnya Wycliffe bintang fajar reformasi dia mengatakan cita-citanya dia adalah bisa ingin melihat setiap orang itu punya alkitab di tangannya sendiri dan bahkan dia ngomong seorang anak yang membaca sawah dan membaca alkitab itu bisa lebih menguasai alkitab daripada seorang uskup dia sampai-sampai kayak gitu dia ngomongnya jadi memang spirit dari reformasi adalah keimamatan orang percaya adalah memang kita ini harus bisa apa ya memahami kebenaran itu gitu loh kita ini sudah diberikan apa ya pintu yang lebar gitu loh kenapa kok hari-hari ini kok tidak dimanfaatkan gitu loh ya ini ada pertanyaan bagus saya pikir dari Iwan Jun bahwa gimana menanggapi pendapat gak perlu diributin supaya kesatuan tubuh Kristus tetap terjaga gimana untuk menanggapi kesatuan itu kan ada dasarnya dasarnya apa kesatuan itu kita ini kan bukan tujuan utama kita itu kan bukan hanya sekedar kesatuan tapi kesatuan itu ada basic kesatuan kita itu berdasar kepada iman gitu kan iman kepada Allah yang benar dan kepada anaknya Yesus Kristus yang benar nah baru bersatu satu kalau enggak ya gak bisa satu contoh misalnya di Yohanes di suratan Yohanes di dua Yohanes yang mungkin gak pernah dibaca tiga Yohanes itu kan Yohanes mengatakan kalau ada si ini jangan diterima ke rumahmu gitu kan jangan terima dia di rumahmu karena dia mengajarkan pengajaran lain nah rasul aja liatnya seperti itu kok gitu loh jadi kita ini jangan jangan apa ya buat saya enggak ngerti terus gembar-gembur gitu unity 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 lo tunggu dulu unity itu apa basicnya unity itu apa dasarnya kesatuan itu apa misalnya ini apa ya di dua Yohanes atau tiga Yohanes nah itu nanti bisa dibaca itu dia ngomong tutup kepada si si Diotreves itu di tiga Yohanes pasal satu saya bacainya ayat sembilan misalnya tiga Yohanes satu sembilan aku telah menulis sedikit kepada jemaat tapi Diotreves yang ingin menjadi orang terkemuka diantara mereka tidak mau mengakui kami karena itu apabila aku datang aku akan meminta perhatian tentang segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata yang kasar hadap kami belum merasa puas dengan itu ia sendiri bukan saja tidak mau menerima sudah-sudah yang datang tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat nah jadi kita bisa lihat kok di tulisan-tulisan itu banyak banget makanya kalau saya bilang bahwa apa itu ortodoks itu tidak penting ya Alkitab itu PB itu mungkin dua per tiganya itu bisa disobek karena hampir semua tulisan rasul itu bicaranya tentang pengajaran yang benar kok itu loh unit itu saya harus ngegang unit itu ada dasarnya harus dasar setuju terakhir sikap kita sikap kita sikap kita mungkin sambil memberi rangkuman atau nasihat sikap kita kira-kira kalau menghadapi next time ada yang begini-begini terutama untuk sesuatu yang esensial kembali lagi bagi kami ketika itu tidak esensial mari kita beri ruang tetapi ketika itu esensial gimana kalau itu esensial kan berarti sudah jadi bidat kalau menurut saya nah kalau sudah jadi bidat itu sebenarnya kalau kita baca di Alkitab kan sudah jelas ya misalnya di dalam Titus 3.10 dikatakan dalam Titus 3.10 seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati tidaklah kau jauhi jelas Paulus mengatakan don't talk to the snake jangan diskusi dengan ular gitu kan itu itu sudah ada di dalam Alkitab ya kan kamu ngapa gitu kan nah buat saya begitu aja gitu kan yang pertama kita harus ngerti kembali lagi nanti kan maksudnya pengajaran yang benar itu apa tapi kalau sudah pengajarannya berbeda jelas-jelas berbeda ya kita wajib untuk menasihati dia untuk membuat mengkoreksi pandangannya dia tapi kalau gak mau dikoreksi yang dikatakan Paulus sudah dua tiga kali dikoreksi gak mau ya harus dijauhi iya 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 oke iya ada kesimpulankah kesimpulannya cuma buat saya ya ayolah teman-teman sekarang saya melihatnya begini loh beberapa kali saya share sama beberapa teman terutama untuk rekan-rekan generasi muda saya melihat pemahaman Alkitab pemahaman jemaat tentang Alkitab gak usah ngomong doktrin ya pemahaman jemaat tentang Alkitab itu sudah sangat-sangat sangat-sangat turun dibandingkan mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu saya cuma mikirin begini kalau anak-anak muda kita atau jemaat itu kemudian tidak memahami Alkitab dan kemudian kelak mereka ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam gereja pertanyaan saya gereja akan dibawa kemana gitu kan gereja akan mau dibawa kemana jadi buat saya ayo kita kembali lagi apa itu memperhatikan ya peringatan-peringatan dalam Alkitab untuk terus menjaga harta misalnya Paulus mengatakan pada Timotius engkau telah dipercayai harta yang mahal jagalah itu semacam itu kita harus memicu diri kita untuk ayo aku harus mengerti Alkitab aku harus mengerti I know what I believe gitu loh jangan cuma believe tok ya believe believe apa gitu loh kita harus ikuti lagi si Sabato si Agustinus ya pekerja Agustinus yang pernah bikin ungkapan itu faith seeking understanding iman yang mencari pemahaman sebab buat saya kalau iman tidak ada pemahaman iman ini adalah iman yang kosong iman yang rapuh iman yang mudah dibelokkan gitu loh jadi saya mengajak rekan-rekan dengan adanya fenomena-fenomena ini ya ayo kita semakin melihat aslinya gitu kan kalau orang itu kan dulu katanya di bank kan kenapa teller itu gak bisa tahu uang palsu ya karena dia tiap hari dia sentuhnya uang asli karena dia tahu yang asli begitu ada yang palsu dia tahu ya ayo kita sama-sama kita belajar kembali di gereja-gereja Pentecostal karismatik jangan hanya nekankan mujizat jangan hanya nekankan nubuat jangan nekankan nanya gitu ya ayo belajar nah belajarnya jangan separuh-paruh gitu ya ayo belajar sungguh-sungguh itu aja mungkin kochen yang dari saya ya kalau dari saya begini teman-teman bahwa nomor satu bahwa memang satu bahwa kita terutama saya yang ada dari kalangan Pentecostal karismatik menyadari bahwa satu tadi saya sudah katakan bahwa cemahat itu menjadi sangat pragmatis itu kepentingan saya nomor satu bahwa orang menjadi sangat pragmatis sehingga kemudian bersikap masa bodoh untuk seringkali sesuatu yang penting sesuatu yang esensial ya rame sih rame menurut saya saya juga tidak tertarik untuk awal-awal perdebatan ini tidak pernah tertarik tetapi rasa kusuk di belakang itu jadi rame jadi di belakang kemudian kalau tidak ditanya tanyai terus menurut Pak Pendeta menurut Pak Pendeta menurut Pak Pendeta ya saya juga tidak tahu gitu ya jadi saya tidak mengerti tetapi menurut saya begini saja saya sempat dengar beberapa kalau gunawan mungkin mengikuti tapi kalau saya hanya penggalan-penggalannya sebab pada dasarnya pun tidak tertarik sebenarnya tetapi mendengar saya mencoba memahami oh pandangannya ini bukan berarti tidak ada secara akademisi itu memang sudah ada seperti yang dikatakan oleh Gunawan pertempuran-pertempuran teologi itu sudah ada sudah ada zaman dari dulu juga sudah ada sebelum Nikea juga sudah ada gitu ya makanya kemudian dibuatlah konsili itu jadi menurut saya tapi ada banyak orang kemudian menjadi hanya kasak kusu dan menjadi sangat pragmatis dengan kehidupan kerohanian mereka dan cenderung bahkan masa bodoh dan tidak mau tahu sehingga perlu berbicara ini hanya sebagai batu loncatan untuk berbicara kepada kita eh hati-hati bahwa jangan hanya karena kelihatannya di luarnya sama bagus bukan berarti pemahaman dalamnya itu sama itu pun tidak masalah kecuali ketika menyentuh hal-hal yang bersifat esensi menurut saya makanya kita menekankan berkali-kali tentang bagaimana dengan esensial kita masih tetap percaya God is good kita masih menerima semua orang gitu ya walaupun tidak menerima pemikiran semua orang gitu ya kami menerima semua orang dalam perpuluhan juga dalam dalam pembicaraan kami yang sebelum-sebelumnya Anda bisa melihat bahwa kami menjadi sangat lulus sebab sangat mencoba memahami kenapa berpikir orang-orang itu berpikir demikian tetapi pandangan ini kedua harus kita harus mulai belajar dan mulai mengerti seringkali saya setuju dengan gunawan saya berterima kasih dengan kasus ini sebab dengan viralnya ini orang kemudian saya baru sadar bahwa seberapa dalam atau seberapa dangkal pemahaman jemaat tentang bukan hanya kekristenan tapi yang paling gawat menurut saya adalah Tuhan sendiri itu tidak dikenal itu apa ya nelongso dalam hati wah jadi kita bicara percaya Yesus kita bilang Tuhan Yesus tetapi ternyata kita tidak mengenal gitu ya Tuhan kita sehingga perlu ditanya bukan berarti semua yang setuju enggak maksud saya yang tidak setuju pun pada akhirnya tidak setujunya perlu pertanyaan pada pendeta saya sih rasa-rasanya tidak setuju Pak tapi menurut Bapak itu kan berarti mencari pembenaran pendeta gitu ya jadi tidak ada pendirian sendiri menurut saya gitu loh tidak ada pendirian sini seandainya punya pendirian tidak mampu menjelaskan pendirian mereka dan tidak mampu untuk memperdebatkan bahwa saya berbeda dengan Anda sebab saya merasa begini begini pendirian saya seperti ini firman Tuhan yang saya temukan gini gini jadi kita tidak punya kemampuan untuk bukan berdebat tetapi kemampuan untuk stand our firm stand our point stand our belief oke kita boleh berbeda I still love you aku tetap mengasihi engkau tetapi aku tetap menerima engkau tetapi secara pemikiran secara keyakinan secara doktrin iman saya akan berbeda sebab saya begini 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 dan ini yang membuat saya tergelitik sebenarnya untuk mengiyakan malam ini gun gimana dipaparkan gitu ya sebab saya sangat nelongso dalam arti wah jemaat untuk mempertahankan keyakinan tentang Tuhan wah kalau perpuluhan kuat sekali hebat sekali tetapi soal Yesus Tuhan itu itu yang membuat saya nelongso sehingga harus perlu permisi Pak Pendeta menurut Pak Pendeta iya sih saya setuju Pak tapi tidak tahu bagaimana jawabnya serikan gitu dan itu membuat sebuah keprihatinan buat saya jadi teman-teman semua yang mendengar semoga ini dari pemikiran saya pribadi ini kesimpulan saya berharap bahwa next time ketika kita menghadapi hal yang sama you must know your Bible at least paling gak you know you got kamu tahu Tuhanmu siapa kamu tahu alamu siapa jangan ketika sudah diserang masih bingung kita ini jelasinya bagaimana Pak menjelaskannya ini gimana jadi itu sih keprihatinan saya gimana guna ada tambahan ya saya cuma ngomong gini aja penutupnya superhuman cannot save you only God can save you manusia super gak bisa nyelamatin kamu hanya Allah yang bisa nyelamatin kamu itu aja sih ya setuju bahwa Yesus suka superhuman kan yang bisa mendamaikan Allah dan ciptaannya hanyalah Allah sendiri dan tidak mungkin manusia ya setuju walaupun manusia superhuman oke terima kasih untuk atensi anda semua malam hari ini semoga menjadi clear pandangan-pandangan kami dan juga bisa membantu anda untuk membentuk pandangan-pandangan anda standpoint anda terutama ketika kita hari ini harus berhadapan dengan banyak-banyak pertanyaan you must know your bible benar kata Petrus bahwa kita harus siap untuk memberi jawab kita harus sebab kita mengerti siapa Tuhan yang kita percayai siapa Allah yang kita percayai apa iman kita apa keyakinan kita terima kasih buat malam ini semua Tuhan Yesus memberkati God bless you God is good all the time all the time God is good selamat malam Tuhan berkati thank you gun kurang yang nendang yang nendang sudah Pak Guru memang bukan sepak bola kok kenapa nggak tentu Pak Guru saya justru meredakan sedikit tensinya kalau mau bikin kelas itu baru kita habisin disini semua tulis di grup tadi Pak Guru sudah Pak Guru sudah tensi tinggi ini capnya sudah jelas sudah nggak usah nendang capnya sudah jelas 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 saya sudah jelas dia pijat sudah sudah nendang terima kasih semua selamat malam terima kasih God bless God bless yeah 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 yeah